Kondisi jalan Anoa Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu turut menjadi keluhan warga sekitar. Mustari warga jalan, Anoa ikut memberikan komentar terkait kerusakan jalan yang berada di lingkungannya. Menurutnya sudah lebih setahun perbaikan jalan tak mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Lanjut dikatakan, sudah beberapa orang yang jatuh saat melintasi jalan Anoa saat malam hari. Dikarenakan kondisi jalan rusak parah ditambah lampu jalan padang. Pantauan Tribun Subar.com di lapangan, jalan Anoa menghubungkan warga menuju ke pasar Smart Pasangkayu. Jarak antara jalan Anoa hanya berjarak sekitar 200 meter menuju jalan provinsi yaitu jalan Insinyur Soekarno. Ada pun kondisi badan jalan yang sudah menahun mengakibatkan air tergenang di sepanjang jalan. Ada puluhan lubang tergenang air di sepanjang jalan Anoa dengan kedalaman air di atas mata kaki orang dewasa. Lubang dalam di sepanjang jalan Anoa membahatakan pengendara di saat malam hari ditambah kondisi penerangan jalan tidak memadai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.